Halo assalamualaikum bunda-bunda selamat siang selamat sore bunda-bunda di video kali ini saya share 45 menu makan siang ya untuk lima hari di sini saya tanpa minyak dan tanpa nasi ya bunda-bunda menu pertama yaitu Brokoli dan gugus jagung juga telur dua butir telur ini adalah menu pertama ya tidak perlu sama enggak apa-apa sayurnya boleh sayur apapun juga boleh bunda-bunda ya ini menu pertama yaitu jagung Brokoli dan dua butir telur ditambah satu buah apa 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 jeruk ya bunda-bunda nah lanjut ke menu kedua di menu kedua saya memasak biji jali-jali nah bunda-bunda biji jali-jali ini pengganti nasi ya dan teksturnya itu keras jadi harus direndam dulu ya bunda-bunda harus direndam ikan dulu biar agak lembek untuk dimasaknya seperti biasa masak bubur atau masak nasi ya bunda-bunda nah disini ikannya saya pakai tempe ya tempenya saya panggang tanpa menggunakan minyak sedikitpun ya bunda-bunda jadi ini menu kedua yaitu biji jali-jali dan tempe dipanggang dan sayurnya saya pakai kukus labu cukini ini labu cukini ini enak banget empuk dan manis ya biasanya ditumis ya karena saya disini enggak mau ribet karena enggak pakai minyak jadi saya cuman dikukus ya bunda-bunda ditambahkan nanti ini penampakannya seperti ini ya Oke saya tambahkan sedikit sambal sambalnya pun juga dikukus ya bunda-bunda tanpa dikoreng ini sambal tomat bawang putih biasa seperti bikin sambal buahnya saya pakai satu buah pisang ya bunda-bunda ini di menu kedua yaitu biji jali-jali tempe dipanggang sayur cukini dan pisang ya bunda-bunda Oke lanjut ke menu ketiga di menu ketiga sama dengan menu pertama yaitu pakai jagung ya bunda-bunda tapi jagungnya disini saya cuman satu potong dan tahu dua-dua potong tahunya sama seperti tempe dipanggang ya bunda-bunda ya boleh juga dikukus nah disini saya pakai rebusan sayur kubis atau sayur kol disambah dengan wortel ya ini boleh di apa dijadikan lalapan gitu ya bunda-bunda ini menu kedua ketiga ya saya tambahkan juga telur rebus telur pokoknya disini saya pakai proteinnya telur ya tambahkan sedikit sambal dan buahnya saya pakai pepaya bunda-bunda ini di menu ketiga yaitu jagung tahu telur dan pepaya juga sayuran kol dan wortel ya lanjut ke menu keempat di menu keempat saya memakai kukus la apa kukus ubi dan ini tuh pepaya muda saya kukus ya disatukan dengan ubi tadi sam selagi ngukusnya ya ini tuh enak banget loh aku suka pepaya muda dikukus dijadikan lalap gitu ya bunda-bunda enak banget murah meriah dan terjangkau oleh semua orang nah disini saya pakai udang udangnya nggak banyak ya cuman tiga buti apa tiga ekor udang ya saya kukus saya rebus sebentar aja udangnya biar seger biar pres gitu biar manis rasanya ya disini saya ada sayurnya dua macam yaitu pepaya dan buncis juga ada rebus telur ya bunda-bunda oke buahnya saya pakai buah blueberry ya bunda-bunda karena saya lagi ada punya blueberry ya saya pakai blueberry untuk makan siang menu keempat yaitu kukus labu kukus ubi ada udang ada buncis ada telur dan papaya muda dikukus Oke lanjut ke menu kelima ya menu kelima di terakhir lima hari ini yaitu kukus labu kuning si cantik yang rasanya enak pulen nah disini sayur tahu apa namanya ikannya saya pakai tahu dikukus kukus dengan telur ya Bunda-bunda telurnya dikocok dan tahunya dihaluskan bumbunya garam kalau suka masako boleh ditambah masako ya ini saya kukus dan buahnya pepaya Oke Bunda-bunda sekian dulu videonya semoga menu-menu saya ini ter apa bermanfaat untuk orang yang mau merubah hidupnya Oke